Mencara apa? Mencara apa? Musik! Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara menjemput pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara pada triwulan pertama mengalami perlambatan akibat pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal 2020. Pada prioritas tersebut, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara tercatat sebesar 4,4 persen lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan keempat tahun 2019 yang sebesar 6,9 persen. Meskipun demikian, pertumbuhan tersebut masih berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 3,0 persen. Kepala Bank Indonesia Sulawesi Tenggara Suharman tak berani menjelaskan secara sektoral, perlambatan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara disebabkan oleh terjadinya perlambatan pada empat lapangan usaha utama yaitu sektor pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan. Sementara itu, dari sisi permintaan, penurunan terjadi pada seluruh kegiatan baik konsumsi, investasi, maupun ekspor. 2020 terjadi penurunan, perlambatan menjadi 4,4 persen. Setelah sebelumnya, di turunan 4 2019, bertumbuh sekitar 6,9 persen. Jadi, kami memperkirkan ini dengan adanya begitu banyak pembatasan, jadi aktivitas ekonomi dan juga kegiatan berusaha, ekspor-impor segala macam dibatasi, jadi memang adalah wajar kalau terjadi penurunan atau perlambatan ekonomi. Nah, untuk triulan kedua ini, kami juga memperkirakan bahwa masih akan terjadi perlambatan dibandingkan dengan triulan sebelumnya, karena memang kondisi sekarang kita lihat ini kan belum normal, sehingga nanti secara keseluruhan, keseluruhan tahun 2020, kami memperkirakan ekonomi selutra 2020 akan berada di sekitar 2,5 persen sampai 3,5 persen. Jadi, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan yang ada di tahun 2019, sekitar 6,5 persen. Pandemi COVID-19 menyebabkan pergerakan masyarakat cenderung mengalami kemurunan seiring dengan himauan, serta meningkatnya kehatian-hatian yang berdampak pada pembatasan aktivitas ekonomi. Bank Indonesia Sultra memprediksi kondisi serupa diperkirakan masih akan terjadi pada bulan-bulan 2 tahun 2020, sebab pergerakan masyarakat di beberapa area, seperti area rekreasi dan area perbelanjaan, masih sangat terbatas dan menjadi indikasi terbatasnya aktivitas perekonomian. Al-Ghazali Mahfud melaporkan dari Kendari.